Selamat datang di channel DAK8000, kembali bersama Surya di sini. Modifikasi Scoopy itu jarang banget saya dapet ya, maksudnya saya buatin videonya, karena memang kawan-kawan yang punya Scoopy jarang ada yang hubungi sih, Bli bikinin videonya, Bli. Nah kebetulan hari ini, ada seorang kawan membawakan modifikasi Scoopy yang sudah dimodif. Modifikasinya tergolong banyak banget ya, yang part-part aslinya sudah pada minggir semua, sudah diganti dengan part-part modifikasi. Nah, seperti apa nanti tampilan modifikasi dari si Honda Scoopy ini? Nah, tetap section selalu di DAK8000 ya, sebentar lagi akan kita bahas, oke? Kalau sudah, kita masuk aja langsung ke video utamanya. Selamat menonton! Selamat menonton! Ini yang saya bilang tadi, ini tampilan utuh dari si Honda Scoopy ini, ya. Nah, jadi Scoopy ini udah banyak banget part-part yang dirubah, pakai part modifikasi, ya. Udah kelihatan banget kan, semuanya yang kelihatan banget sih, ada sticker hue-nya di sana, terus ada, apa namanya, sticker di bar, ini bukan sticker sih ya. Fire boom, kayak gitu lah istilahnya. Terus, itu ada headlamp-nya juga sudah dimodif. Nah, seperti apa nanti tampilan modif detailnya? Sekarang kita lihat langsung ya. Oke. Seperti biasa dari kaki-kaki dulu, untuk kaki-kaki depan ini, ini banyak banget yang sudah dimodif. Kelihatan aja dari si kalipernya udah pakai Nissin, terus dari si disc brake-nya juga udah pakai Nissin juga. Terus dari si backernya, dia menggunakan DBS. Ya, ini CNC sih ini, karena kelihatan kayak ada grigi-grigi gini. Ya, tapi bukan yang upside down, yang normal ya, masih tele-stopic biasa. Terus, lang-remenya sudah diganti juga. Terus dari si sektor ban, ini masih yang standar, cuman bedanya adalah ini, ada tire boom tadi nih. Light year, light year. Kalau light year-nya mengingatkan saya akan si Lightning McQueen. Light year, itu dia, di ban-nya Lightning McQueen. Tulisannya light year juga. Oke, kita beranjak ke atas, ini untuk sisi catnya, catnya masih standar ya. Masih standar catnya. Oke, sekarang kita lihat ke lampunya dulu. Ini lampunya ada tambahan, ini kalau kasih seperti Angel Eyes ya, kalau nggak di mobil itu. Makanya yang warna merah. Oke, kita sekarang ke bagian sektor kemudi. Sektor kemudi, sebenarnya yang kelihatan, sepian bar N-nya, menggunakan MAHR. Lalu grip-nya dari barakuda. Lalu ada penambahan di sini, untuk si volmeter. Dari Nine ya, dari Nine. Terus juga di sini, untuk speedometer-nya juga. Ini sudah di aftermarket juga, sudah pakai custom juga, sudah di modif juga ya. Karena tampilan aslinya nggak seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, bentar pada saat nyala kita lihatin lagi ya. Plus, di sini ada gas spontan dari Domino, plus holdernya di sini. Terus dari si master ramp juga sudah diganti. Traction ya. Ini kanan, ini kiri. Tapi yang kiri nggak ada ininya ya, karena belum cakram soalnya ya. Oke, untuk bagian bawah. Ini sudah diganti deck-nya, cuman ini bukan bawaan orinya Scoopy ya. Sudah diganti, sudah diganti dia pakai aftermarket. Oke, ini saya bilang tadi. Ada sticker Hue di sini. Nah, sticker Hue ini biasanya dipakai di sawat pembom, nggak salah. Di 52 ya, kalau nggak salah ya. Ini terkenal banget sticker Hue. Kalau nggak, ini mobil-mobil hotroad nih, banyak pakai sticker Hue kayak gini juga. Jog. Jognya ditambah busa ya. Di bagian belakang ini kelihatan banget kan. Dia lebih naik seperti ini. Jadi, biar kelihatan mirip kayak single seat gitu lah. Tapi, salah satu efek plus-nya, waktu duduk, dia jadi lebih empuk lagi. Terus di sini juga, untuk motifnya dibikin strip-strip kayak gini ya. Keren, keren. Oke, untuk sawbackernya ke replika Ohlins ya. Jadi, tampilannya memang kuningnya mirip. Cuman, kalau kawan-kawan pengen tahu replika atau nggak, biasanya tinggal diputar aja si ulirnya ini. Biasanya kalau Ohlins aja, ada tulisannya Ohlins kayak gitu. Ya. Ban belakang juga masih sama standar, cuman di sini ada, itu, ada tire boomnya itu. Ya. Oke. Terus, ini bagian belakang. Stop lamp belakang, sudah diganti menggunakan JPA. Terus, pak buar belakang, juga sudah dipotong. Jadi, biar kelihatan makin manis lagi ya. Biar kelihatan lebih mungkin sporty. Oke. Untuk sisi kenal pot. Kenal pot juga ini sudah diganti pakai produk aftermarket. Oke, merek DOS ya. Tapi, yang khusus untuk Scoopy. Plus, di sini ada pegangannya, pegangan custom di sini. Ya. Ini belum dimodif, masih standar. Sekarang kita coba lihat modifikasi. Eh, modifikasi. Kita dengar dulu bunyi kenal pot kayak apa, plus lampu-lampunya ya. Kalau tuan-tuan dengar. Kedengeran bunyinya. DOS ini lebih... Dia sedikit lebih berisik ya. Maksudnya, bulet tetap bulet, tapi dia kelihatan agak cempreng sedikit. Ya, biar makin jadi kelihatan lebih garang sih sebenarnya motornya. Kita lihat lampunya sekarang. Kayak apa. Ini tampilan darah lampu depannya. Dan ini tampilan untuk lampu belakangnya. Yap, seperti ini tampilannya. Oke. Ini tampilan speedometer yang saya bilang tadi. Kelihatan nggak? Ya, seperti ini tampilannya. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini. Ya. Ini formaternya kalau nyala. Yap. Honda Scoopy ini juga dia punya sebuah... Apa ya saya bilang ya? Sebuah andalan ya. Dimana untuk buka jognya nggak perlu mutar. Jadi tinggal pakai knob-nya aja. Tiga. Dua. Satu. Go. Keren kan? Nah, tadi sempat saya nanya ke Honda-nya. Gung, itu kenapa cuma dibikin... Untuk bukanya aja. Ya, karena untuk nutupnya ternyata lebih mahal. Karena perlu dinamu dan segala macam. Jadi mungkin next-nya akan dimodif seperti itu. Oke. Kita langsung ini aja. Gung. Kira-kira, Gung? Gung. Modifikasi selanjutnya apa kira-kira, Gung? Selanjutnya saya akan modifikasi hidupan motor dengan remote. Oh, gitu. Terus next-nya apa lagi? Refine. Refine. Ya. Ada warna atau apa? Warna hitam glitter. Hitam glitter. Sama Refine Peleng, juga bunglon. Bunglon. Ya. Kalau untuk si ini, ke Scoopy sekarang udah habis berapa nih kurang lebih? 5 jutaan. 5 jutaan. Masih sekolah? Nggak, nggak kerja. Udah kerja. Siap. Oke, thank you, Gung, ya. Ya, terima kasih. Like, share, komen, dan di-subscribe. Teka 8 ribu. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Oh, so deken hiu. Oh, so deken hiu.